Intro Ketua Dewan Pers Indonesia Nini Rahayu mendorong pemerintah daerah BUMN dan BUMD untuk melakukan belanja iklan kepada perusahaan pers yang telah terverifikasi Dewan Pers. Hal ini guna mendorong industri pers yang sehat dan mendukung industri pers dalam hal ekonomi. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers RI Nini Rahayu dalam workshop Peliputan Pilkada 2024 yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Pers di Kota Pekanbaru pada selasa siang. Nini Rahayu berdarangkan selain berfungsi sebagai edukasi dan kontrol sosial, pers juga berperan dalam ekonomi. Industri pers yang hebat perlu didukung oleh Pemda maupun lembaga publik, BUMN dan BUMD untuk melakukan belanja iklan kepada perusahaan pers yang telah terverifikasi. Yang menjadi dasar kenapa di dalam Undang-Undang 40, di matulah-matul ektingnya, dikonsiderannya jelas sekali di tuangkan bahwa pers di dalam pasal-pasalnya itu diperbolehkan kehidupannya itu bukan hanya dari pemerintah, boleh dari masyarakat sipil, dari swasta, dari perusahaan pers, dari mana-mana yang mendukung bahwa kinerja pers itu penting. Dan sebaliknya, kami dari di dalam pers juga meminta dengan hormat agar matabat ini dijaga oleh kawan-kawan jurnalis sebaik-baiknya, agar kepercayaan masyarakat terhadap pers tetap terus tinggi, ya kalau bisa sampai angkanya 100% begitu ya, tidak ada yang mempertanyakan integritas dan kredibilitas pekerjaan pers kita. Kita tetap senangat, mudah-mudahan workshop yang kita selenggarakan sehari ini nanti menghasilkan berbagai rekomendasi penting. Selain itu, Didik Rahayu turut mengingatkan lembaga publik dan organisasi publik terkait adanya bahaya hukum yang menanti jika berbelanja iklan kepada media yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Hermansyah melaporkan.